Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan lho. Mama dan Papa suka bingung cari himburan yang edukatif untuk anak dan cara menjaga hubungan dengan si kecil agar semakin erat? Yuk dengerin podcast Dongeng Pilihan Orang Tua, Persembahan Medio by KG Media di Spotify. Pemerintah kota Makassar memberi sinyal akan menaikan upah minimum kota UMK Makassar. Rencananya ditetapkan hari ini 2 Desember 2022. Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Makassar Nilma Palamba mengatakan UMK Makassar sudah dipastikan mengalami kenaikan, di mana UMK Makassar tiap tahunnya selalu lebih tinggi dari UMP. Olehnya dia berharap perusahaan tidak melakukan pemutusan hak kerja atau PHK atas keputusan tersebut. Nilma berharap adanya penyesuaian UMK itu membuat iklim investasi di Makassar tetap terjaga. Di samping itu produktivitas perusahaan juga tetap stabil. Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Makassar Nilma Palamba mengakui banyak yang khawatir atas penyesuaian UMK bakal berdampak pada nasib karyawan. Namun harapannya tidak ada PHK yang dilakukan oleh perusahaan agar kesejahteraan pegawai tetap terjaga. Sementara wali kota Makassar Dhani Pomanto mengatakan pembahasan UMK memasuki tahpahir. Saat ini Dewan Pengumpaan tengah melakukan sidang pleno untuk membahasnya. Namun Dhani enggan menyebutkan besaran karena menunggu hasil kesepakatan bersama. Keputusan yang akan diambil menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Surikat buruh di Makassar sebelumnya menginginkan kenaikan UMK 2023 sebesar 10%. Ini disuarakan saat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung balai kota Makassar beberapa waktu lalu. Memperingati hari AIDS sedunia yang jatuh pada 1 Desember, Joni Wilson, pengelola Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Manado mengatakan, target mencapai 3-0 HIV AIDS 2030 membutuhkan sinergitas pemerintah, komunitas, dan masyarakat. Joni berhadap pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV melalui kebijakan penganggaran. Dua tahun terakhir, ia mengaku pihaknya mengandalkan donor karena tidak ada anggaran dari pemerintah, buntut refocusing, dan realokasi dana untuk penanganan pandemi COVID-19.